hai oke ketemu lagi dengan saya Adi ya kali ini saya akan mengulas seputar resistor ya sedikit ya sedikit mengulas tentang resistor tentang pembacaannya dan rusak ya rusak resistor saja mungkin kalian disini semua udah pada tau ya udah tahu atau mungkin udah bisa ya membaca nilai resistor ya saya yakin kalian udah bisa dan udah tahu karena memang harus wajib ya kalau kalian sering ngotak atik atau merakit angken elektronik ya pasti tahu ya resistor Oke untuk resistor resistor itu ukurannya ada macam-macam ya berdasarkan watt biasanya ya kalau yang ada gelang warnanya gelang warnanya itu biasanya dari kalau yang ada di pasaran ya itu dari yang sepert 8watt sepert 8-8 sampai 2watt itu yang ada gelang warna ya saya ada beberapa contohnya ini ini yang setengah watt ya sepert 8watt saya enggak punya karena memang serang beli ya ini yang sepert 4-4watt nah ini ada orang warnanya terus ini ada yang eh setengah setengah watt seperti ini ya nah ini setengah watt terus 1watt itu dan saya tidak punya ini ada saya punya 2watt seperti ini akurannya itu fisiknya bedanya nah seperti nah beda ukurannya ya nah seperti ini oke terus kalau yang diatas ini itu biasanya tidak menggunakan gelang warna yang warna ya ini setelah itu biasanya yang 5watt nah 5watt disini itu dia untuk keterangannya udah ada di bodinya ya berapa ini 5watt berapa ohm ini 0,5 ohm ya udah tertera untuk bisa juga seperti ini ini yang 10watt ya 10watt 10r 10r ini ohm ya jadi tulisannya R atau ohm seperti ini kalau ohm kilo ohm ya kilo ohm biasanya biasanya oke eh ini nah disini saya punya gambar ya gambar tabel warna tabel warna ini yang ada di di pasaran itu biasanya adalah dengan gelang kode warna empat ya empat gelang dan lima gelang ya yang ada di pasaran dan untuk yang empat gelang itu adalah toleransinya kebanyakan itu lima persen terus yang lima gelang itu satu persennya yang ada toleransi itu apa nanti ini setelah kita bahas dulu masa warna oke saya juga yakin kalau kalian udah bisa ya udah mengenai warna-warna kode warna ini ya kode warna hitam coklat merah oranye itu kalau belum ini silahkan kalian pause aja ya stop aja nah kalian pause ini warna hitam coklatnya seperti ini atau bisa kalian googling aja ya googling eh ini ya cara membacanya ya ya gampang cukup gampang itu gelang satu dan dua untuk kode gelang 4 ya 4 itu warna 12 itu adalah menentukan angkanya hanya sedangkan untuk gelang ketiga itu menunjukkan pengalinya ya atau mungkin disini bisa dilihat 1 ohm atau 10 ohm 1 ohm ini juga pengalinya terus kode keempat itu gelang-gelang warna kan udah gelang-gelang warna 4 itu toleransinya sedangkan yang gelang lima warna itu 123 itu menunjukkan angkanya nilainya dan satu eh empat itu ada pengalinya ya dan yang kelima itu ada toleransinya toleransinya ini saya ada contoh ini contoh ya gambarnya seperti ini misal itu hijau biru kuning ini masih yang untuk gelang 4 warna itu biasanya toleransinya 5% ada di pasaran ini kita coba ya cara membacanya eh empat hijau hijau itu lima ya lima biru-biru itu enam 56 terus disini ada kuning kuning itu adalah kilo ya 10 kilo tinggal kalian kalikan aja eh 56 kali 10 kilo jadinya ada 500 kilo ohm eh terus ini toleransinya 5% ya sini 5% nah ini untuk resistor lima gelang itu kebanyakan ya nah bukan kebanyakan ya memang di pasaran itu adanya yang satu persen yang si satu persen di contohnya ya warnanya merah oranye ungu hitam ini kayaknya jelas ya Tuan si coklat harusnya coklat ya coklat-coklat satu oke ini coba kita baca dulu aja memang agak sulit ya kalau toleransi gelang lima warna itu pembacaannya memang agak sulit karena warnanya itu lah contohnya ini juga ya yang asli itu warnanya nah seperti ini ya jadi tidak terlalu terang juga tidak terlalu ngejeng juga seperti ini ini adalah kalau kita lihat di sini yang terlalu kelihatan antara coklat dan orang itu hampir-hampir sama ya di ini memang enggak agak sulit pembacaannya karena warnanya ya warnanya oke di sini ini memang sudah ada keterangan yang 22 berarti ini merah ya merah tuh lah oranye orang itu tiga ini ungu ungu ya ungu 7 hitam itu satu ya satu berarti kali satu 237 237 ohm satu persen satu persen sama ya seperti ini Hai jadi gimana cara pembacaannya misalkan kalian menunggu resistor ini gelang mana yang harus kalian baca dulu yang dari sini atau sini atau tidak usah bingung seperti yang saya bilang tadi kalau yang gelang empat warna itu pasti toleransinya adalah lima persen dua persen setahun yang jatuh kelima persennya jadi lima persen itu adalah emas jadi ini angka terakhirnya ya menunjukkan toleransinya jadi kalian bacanya dari sini mungkin dari sini ya boleh kali ini aja dari kanan ke kiri ini adalah coklat hitam dan kuning nah coklat itu satu hitam itu kosong dan kuning itu sepuluh tinggal kalian kalikan aja sepuluh kilo ya seratus satu skill ya jadinya terus kilo toleransi eh lima persen kalau yang ini ini sama ya sama kalau yang gelang warna lima lima ya gelang lima itu adalah toleransinya satu persen berarti itu warnanya ini adalah coklat diselurut coklat dari ujung berarti kalian tinggal balik aja ya ini coklat nah nanti kendalanya kalau seperti ini ini bacanya adalah pas kalian menemui nilai seperti 10 Ohm 1 Ohm 100 kilo yang depannya angka satulah karena warnanya sama ya coklat nah itu seperti yang saya bilang ini karena awalnya terlalu kontas coklat jadinya tidak usah bingung tinggal dilihat aja dibulak-balik aja kira-kira angkanya yang menunjukkan realitisnya yang mana ya memang enggak sulit kalau depannya satu ya tapi kalau depannya dua seperti 22 kiloan 20 kiloan beratas dan seterusnya ya itu baru gampang kita menentukan mana-mana yang harus kita baca dulu seperti ini ya ini sebelah sini ini coklat depannya coklat ini terus apa nih orangnya orang coklat orangnya apa nih apa saya kembali terbalik saya bacanya nah dari sini coklat hitam-hitam orangnya coklat hitam-hitam orangnya coklat coklat hitam-hitam 10000 orange orange satu kilo ya berarti 100 kali satu kilo 100 kilo ya sama sama ini ini memang saya ambil yang nilainya sama ya karena untuk biar kalian paham nanti apa itu toleransi nah oke kurang lebih seperti itu untuk pembacaan warna ya warna jadi kalian memang harus hafal nilai-nilainya ini ya nilai-nilainya warnanya karena nanti berhubungan dengan kalau kalian untuk mengetes ya jadi kalian harus tahu ini sekitar satu kilo atau satu silo jadi saat kalian mengetes itu untuk mengetahui apakah resistor itu mati atau tidak ya tapi kalau kalian tidak hafal atau tidak mau menghafalkan ya resistor ini atau lupa kalian bisa juga ya karena sekarang jaman udah canggih ya jadi kalian bisa bisa download aplikasi di playstore ya ada yang bertanya di itu oke nanti aja syafat di playstore silahkan yang buka aja playstore kalian tinggal kalian tinggal cari aja ya resistor ya kalian ketika resistor Hai nilai resistor Hai kontes resistor oke itu banyak sekali ya aplikasinya ya untuk membaca nilai resistor nah seperti ini ini saya udah punya satu contoh aplikasinya download seperti ini nah ini ya bilang lima warna empat warna ini tinggal kalian masukkan aja warnanya apa nanti dia langsung menunjukkan nilainya yang lebih enak ya kalian lupa tapi sasaran kalian hafal aja membaca itu wajib juga Hai hal yang bawah ini seperti ini Hai download aja aplikasinya banyak Oke selanjutnya Hai sebelum sahabat garansi itu kerusakan yang sering terjadi di resistor bukan sering terjadi ya yang biasa rusak ya resistor itu adalah putus atau mulur nilainya mulur putus nah kalau putus itu bisa kalian lihat ya dari warna misalkan ini 100 kilo eh terus kalian cek nge-multitester ternyata jarum tidak bergerak sama sekali nah itu berarti putus-putus terus kalau mulur nah mulur gimana cara kita tahu resistor itu nilainya mulur resistor nilainya mulur nah seperti yang di sini ada toleransi ya toleransi 5% dan 1% maksudnya apa toleransi itu ada batas dari ukurannya ada di sini toleransinya nilainya perubahannya itu adalah 5% di atas atau dibawahnya nah misalkan ini nilainya toleransinya ini untuk mudahnya pakai di kita aja untuk ngecekan kalau ini karena harus kita hitungnya satu kali berapa kali tapi nanti kita coba juga nah toleransi ya ini nah ini yang 5% itu yang sebut toleransi batas atas dan bawahnya nah disini ditunjukkan 96,8 nah itu nilainya ini harus eh toleransinya itu sampai maksimal batasnya adalah sekitar 5% kalau dibawah ini sampai 6% berarti dia sudah disebut sudah mulur ya atau kalau di atas misalkan 105% kita hitung-hitung aja ya misalkan ini 100 kg gampangnya ya kita kali 5% sama dengan seperti ini nah berarti toleransinya ada sekitar 5 kg kalau ini 100 kg berarti dia kalau nilainya dibawah ini 96,8 berarti dia tidak kalau udah di bawah 95 kg berarti dia dianggap mulur biasanya kalau resistor mulur tuh mulurnya agak banyak ya bisa sampai 10 kg-an atau bahkan lebih atau kalau ini 100 ya kalau sudah di atas 105 itu udah mulur ya udah nilainya udah berubah ya mulur ya kalau istilahnya mulur atau mulur atau udah berubah lah toleransinya nah ini yang eh 5% kalau yang 100% kita kalikan aja berarti lebih satu persennya 101 persen dari 100 kilo itu satu kilo ya berarti tidak boleh melebih satu kilo misalkan 100 ya 101 batas maksimal toleransinya kalau lebih dari itu berarti dia udah mulur lah seperti ini ya 100,7 ya 100,7 kalau dia lebih dari 101 nah itu berarti udah mulur atau dibawahnya dibawah 99 kilo udah mulur udah mulur nah perbedaannya itu ya nah kalau resistor satu persen ini biasanya dipakai untuk eh eh rangkaian yang membutuhkan keakuratannya nilai yang misalkan memang harus butuh akurat biasanya kebanyakan menggunakan nilai yang satu persennya ya karena memang toleransinya ya dilihat kan beda banget ya seperti ini jauh sekali dari apa yang tertera di sini ya tetapi tertulis di gelangnya itu sampai 96 ini aja udah 100 ya 100 kilo di apa yang tertera di sini itu jauh sekali sampai batasnya 95 kilo jadi bagus mana yang pakai ases tinggal kebutuhan ya bagus yang mana ini tinggal kebutuhan itu tadi ya Nah kalau menggunakan entitas tersebut kita menghabis seperti itu tapi kalau gimana kalau kita mengetes dengan ini gimana kita mengetahui itu mulur atau tidak kurang lebih sama sama ya apa yang ditunjukkan nilai nilai disini itu akan tertera diangkat sini misalkan ini 100 kilo ini berarti pakai skala 10 kilo ya kk ini kilo kilo Ohm atau kali 10 kilo Ohm sama aja nanti tinggal kalian-kalian dia menunjukkan ke nilai jarum kemana misalkan 10 kilo di sini ya ini pergeserannya aja kalau udah toleransi 5% ya tadi kalau udah udah turun lebih dari berapa baris berarti itu dianggap mulur itu aja pengalaman saya seperti itu jadi ini nilai nya sekian kilo tapi turunnya biasanya kalau mulur itu kita setel itu turunnya drastis ya berbeda-beda apa beda agak banyak biasa memang agak banyak itu tadi ya toleransi nah kurang lebih seperti itu jika ada yang kurang mungkin bisa ditambahin nanti terus kalau rusak resistor itu bisa menyebabkan kerusakan macam-macam ya kita tidak bisa memprediksi macam-macam tergantung digunakan di bagian rangkaian mana bagian rangkaian apa ya kalau untuk supply pengembat untuk membatas tegangan atau arus dia menyebabkan ya tegang supply nya terganggu tinggal kebutuhan yang dipakai seperti contoh-contoh yang ada di video saya mungkin nanti saya setekan di pojok sini sini sampai akhir video beberapa waktu lalu ya saya upload video eh power ya power soundcraft kalau nggak salah itu eh oh soundstandar soundstandar kalau nggak salah itu rusak resistornya ya Nah itu sepele itu resistor 100 kilo mati putus ya itu menyebabkan gangguan protect dan overklipnya padahal kalau protect berarti kemungkinan adalah indikasi kalau powernya terbakar ya biasanya seperti itu tapi ini tidak jadi bisa menyebabkan macam-macam yang kerusakan resistor tapi disini saya jarang sekali jarang sekali menemukan atom memperbaiki itu kerusakan pada resistor terutama yang resistor mulur yang banyak misalkan saya memperbaiki biasanya resistornya mati tidak mulur ya tapi eh mati nanti kerusakan seperti itu putus biasanya penyebabkan putus eh banyak macem-macem bisa juga karena apa ya nah resistornya yang memang udah lemah karena dia digunakan untuk membatas alus tegangan ya untuk supply itu biasanya cepat panas ya panas jadi kalau uatnya terlalu kecil padahal wat yang dimasukkan harusnya itu besar itu bisa menyebabkan panas juga nah mungkin sampai disini dulu ya wah ini terlalu udah terlalu lama ini durasinya membahas sebuah hanya membahas sebuah resistor ya tapi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian ya mungkin buat yang sedang belajar atau ingin belajar ya mengenai elektronik yang mudah-mudahan bermanfaat tapi nanti jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan nanti silahkan tulis saja di kolom komentar nanti juga ada kalau ada kritik saran atau masukan silahkan tulis aja di kolom komentar ya karena saya berharap ada kritik dan masukan karena untuk kedepannya ya agar channel ini lebih baik ya lebih baik misalkan kalian dalam saya penyampaiannya atau kurang kalian kurang mengerti atau gimana bisa kalian tulis juga ya dibawa atau mungkin kalian kalian mengingat di channel ini tolong ada yang request memang ada ya di dan request ke saya kalau tolong dibuat merakit sesuatu nah sebetulnya sah bisa saya bisa membuat sesi untuk merakit ya cuma waktunya saya yang belum ada ya waktunya karena jadwal saya memang padat karena saya pagi sampai sore itu harus service ya dan 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 nanti malamnya saya harus ngedit video saya harus mengurus itu ke online seperti itu saya harus mengupload juga jadi banyak chat Pak seperti ini saya memang eh untuk membuat tutorial apa ini saya sempatkan ya ini aja udah malam nih udah jam 1 lebih eh jam 12 lebih ya jam 12 lebih saya sempatkan membuat tutorial tapi nanti saya atur jadwalnya ya jadwalnya jadi nanti ada sesi kemungkinan akan saya tambah untuk untuk merakit ya merakit dan tutorial lainnya ya atau mungkin juga arduino juga ada yang merequest dari teman saya juga untuk membahas soal arduino ya nantilah bisa oke eh ya ketik sarannya ya atau masukannya penting buat channel ini saya untuk kedepannya oke sampai ketemu di video selanjutnya ya jangan lupa like-nya subscribe juga share juga ya biar bermanfaat buat yang lain juga oke sampai ketemu di video selanjutnya